Jelas berbuat salah, tetapi justru menambah masalah. Ini sudah diingatkan dan malah nekat melawan. Namun ujung-ujungnya perminta maaf ini sebagai bentuk penyelesaian sekaligus penyesalan. Dan kejadian-kejadian yang viral ini bermunculan. Apakah benar ada penyesalan atau hanya sekedar ingin ngetop dengan cara yang negatif? Belakangan ini viral beberapa aksi marah-marah yang dilakukan oleh masyarakat. Dari mulai bapak-bapak hingga emak-emak. Dari mulai tidak puas pelayanan rumah sakit, lalu tidak puas dengan barang belanjaan online, hingga diminta putar balik pada pos penyekatan pemudik. April lalu viral di dunia maya. Seorang perawat dianiaya oleh keluarga pasien di wilayah Palembang. Karena keluarga pasien tidak terima cara perawat melepas selang infus dari tangan anaknya. Setelah dikecam publik dan pihak kepolisian bergerak cepat, sang ayah bernama Jason kemudian meminta maaf. Awal Mei lalu di bulan puasa di tengah masa pandemi, seorang warga dimarahi sekelompok orang lantaran mengenakan masker saat melaksanakan ibadah sholat di Masjid Al-Amanah, Medan Sotria, Bekasi Kota. Setelah video tersebar di masyarakat dan menjadi perbincangan publik, serta tim kepolisian langsung menengahkan keduanya. Dan Ustadz Abdur Rahman menyatakan tidak akan lagi melarang warga menggunakan masker saat beribadah di masjid. Semua berakhir damai. Pemerintah saya aturannya. Sudah jelaskan aturannya. Raminto dan Hesti, warga Bekasi menjadi viral setelah video memarahi dan memaki polisi saat disuruh putar balik di Jalan Benda, kecamatan Cicuruk Kabupaten Sukabumi tersebar di jejaring media sosial. Lagi-lagi setelah video memaki-maki petugas viral, keduanya menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan yang melawan dan memaki petugas kepolisian. Media sosial dihebohkan dengan video orang tua bernama Azhar Effendi memarahi kasir minimarket karena anaknya top-up voucher game online sebesar 800 ribu rupiah. Azhar terus mencecar petugas kasir. Selama beberapa waktu, Azhar melalui video menyampaikan permintaan maaf pada kasir minimarket di samping mayang perdagangan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Azhar mengaku dirinya tidak paham mengenai sistem pembelian voucher game online, karena itulah dia tersulut emosi dan langsung memarahi kasir minimarket tersebut. Setelah viral dan menjadi konsumsi publik, serta ungkapan pribadi masyarakat juga bisa tersuarakan sampai ke objek pelakunya. Tidak sedikit kasus-kasus viral ini sampai ke pihak kepolisian, tapi ujung-ujungnya semua berakhir dengan permintaan maaf. Ini sebuah akal-akalan agar tidak dihukum oleh pidana, atau benar-benar tulus permintaan maafnya dari dalam hati? Tim Ainews melaporkan. Sudah bergabung bersama Ainews siang, pengamat budaya dan komunikasi digital, Bapak Firman Kurniawan untuk membahas fenomena ini. Selamat siang Pak Firman. Selamat siang Mbak, apa kabar? Baik, Pak Firman, bagaimana tanggapan Anda melihat viralnya video warga yang marah-marah, kemudian langsung minta maaf ketika sudah mulai ramai dibincangkan oleh warga, Net? Ya, betul bahwa viral ini adalah sebuah fakta yang sangat mengemuka di era komunikasi digital ini. Tapi sebenarnya antara peristiwa marah-marah kemudian menjadi viral dan kemudian meminta maaf, itu kalau kita lihat mekanismenya, itu adalah tiga hal yang berbeda. Jadi, kalau kita lihat dari semua ilustrasi tadi, para pelaku sebetulnya tidak secara sengaja membuat konten atau membuat konten yang kontroversial. Tapi ada seseorang mungkin yang tidak sengaja merekam peristiwa itu, marah-marahnya memang ada, kemudian di-upload di media sosial, kemudian menghadirkan tanggapan publik yang luar biasa sampai menjadi viral. Dan bisa jadi akibat viral tersebut, pelakunya merasa tidak nyaman dan minta maaf. Sehingga kalau kita lihat tadi kisahnya di kepolisian dan sebagainya berakhir dengan entah membuat perjanjian di atas materai atau minta maaf. Tapi dari modus tiga hal yang terpisah ini, sebetulnya yang harus kita cegah ini menjadi perilaku. Karena dari tiga hal yang sebetulnya terpisah itu ternyata menghasilkan trafik yang tinggi, ternyata menghasilkan tanggapan publik yang tinggi, walaupun sifatnya negatif tetapi orang bisa menjadi terkenal, ini dikhawatirkan menjadi modus. Nah kalau ini menjadi modus, apa jadinya media sosial kita akan menampilkan hal-hal yang penuh kemarahan, penuh tindakan yang kontroversial atau mencari sensasi. Jadi justru yang harus kita cegah hari ini adalah menggabungkan tiga hal yang sesungguhnya terpisah itu menjadi rumus atau formula masyarakat untuk menjadi terkenal. Seperti itu Mbak. Ini sensasi atau kejadian viral di media sosial, Pak. Apakah pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Kominfo atau masyarakat sendiri sebenarnya yang bisa membuat hal-hal yang kurang nyaman dilihat ini menjadi viral di media sosial? Ya, kalau saya bayangkan sebuah media sosial itu seperti sebuah garis yang panjang, di tengahnya ada titik 0, kemudian di bagian kiri ada negatif, negatif 1, 2, dan seterusnya, yang kanan adalah positif 1, 2, dan 3, seterusnya. Nah bagaimanapun media sosial ini adalah medium yang cepat menyuarakan sesuatu, mampu membentuk pengaruh, kemudian juga biayanya murah. Nah sayangnya konten-konten yang diproduksi hari ini, itu banyak yang tadi, yang ke arah negatif, 0 ke kiri. Nah mestinya untuk mencegah bahwa media sosial itu agar tidak dijadikan sebagai ajang mencari sensasi, kontroversi, dan konten-konten yang tidak sehat, publik itu harus menyeimbangkan, memproduksi konten-konten yang positif, seperti itu. Lantas apakah memungkinkan, kalau misalkan dalam kondisi, ataupun dunia nyatanya memang sudah temperamental seperti itu, dan bisa dibawa ke dunia maya jadi lebih memuncak seperti itu temperamentalnya, atau bagaimana Pak kalau misalkan dari pengamatan Anda? Ya memang ketika sebuah perilaku yang sebetulnya lazim di dunia nyata, kemudian masuk ke dunia media digital, itu sering ada aspek dramaturgi, ada aspek apa namanya, dilebih-lebihkan. Nah tapi kalau kita lihat tadi peristiwa marah-marahnya orang kan, para pelaku sebetulnya tidak bermaksud untuk melakukan adegan tersebut. Dia di dalam dunia nyata marah pada pengantar paket, marah kepada polisi ketika dimuntut putar balik. Jadi sebetulnya perilaku dia juga seperti itu di dunia nyatanya. Baik, terima kasih Pak Firman Kurniawan, kita harapkan ini juga warga tidak membuat sensasi, sehingga hal-hal tadi tidak viral di media sosial dan tidak menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Terima kasih Pak Firman telah bergabung bersama kami.